hai hai oke kita mau dicoba nih Hai ini ada pasien ninja rr Hai eh dia tekor dia udah pasang proyektor nih enggak tahu pasangnya di mana tuh udah pasang cuman dia bermasalah di aki katanya sama-sama atau gimana saya juga ngerti pokoknya intinya kita ada pasien Hai eh kita akan ukur ini dia pakai kiprok-kiproknya juga katanya udah rusak rusak tiga kali Hai udah ganti kiprok juga nah ini kiprok orinya tuh ada tiga biji Hai nah ini juga nih kiproknya sekarang kita Hai uji coba dulu pengisiannya sebentar Hai saya staker ini untuk mengukur pengisian kita ada alat namanya kita ukur di kabel asli nah ini pengisian aslinya cuma 0,8 langsung ya 0,7 0,8 langsung Hai kondisi Idol artinya kira-kira seribu mesin maksimal oke kita akan coba pasang regulator oke sekarang kita akan pasang sebuah regulator ini buatan kita juragan lampu regulatornya berbentuk seperti ini ini ada tiga kabel merah hitam kuning merah kaki positif hitam kaki negatif jadi kuningnya ini ke jalur dari eh eh 10 lampu jadi biasanya disini kan di setiap motor pasti ada jalur 10 untuk pengisian putih kuning itu jalur 10 untuk lampu Nah kita ambil kuningnya nah ini kiprok nggak usah dipasang kita eh fungsikan regulator saya ini eh sebagai eh 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 kiprok jadi standalone dia bekerja sendiri tanpa dibantu oleh kiprok asli cuma kalau ini mau dipasang juga bisa soket 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 ini mau dipasang juga bisa jadi kerjanya tandem tapi kalau saya di kasus ini saya pasangkan dia kerja sendiri jadi kiprok nggak terpasang karena kelihatannya rusak dia sudah ganti tiga kali ini kiprok tuh ini kiprok asli RR jaman dulu yang pertama nah yang ini juga tuh mereknya apa ini nggak tahu nih mereknya nggak ngerti nggak jelas tapi dia sudah ganti tiga kali ini juga nggak tahu kiprok orinya atau ganti punya motor apa juga saya nggak ngerti jadi kita akan uji coba kita akan uji coba jadi ini jalur kabel kuning menuju ke input regulator merahnya kaki positif hitamnya kaki negatif disini ada satu buah voltmeter ada voltmeter ini kita ukur tegangan aki ini adalah saat ini adalah 12,97 kita anggap bahwa ini nilainya benar 12,9 nah disini ada sebuah amperetan untuk mengukur pengisian kita akan ambil di positifnya dia oke saya akan starter motornya tengkol kelihatannya bensinnya habis saya isi dulu bentar nah ini mesinnya udah jalan nah ini terlihat bahwa saat kondisi idle idle RPM kira-kira seribu ya kira-kira seribu itu RPM ini kira-kira naik langsam kira-kira seribu kondisi pengisian dari alat kita ini 3,5 amper sebentar nah jadi ini langsam kira-kira 3,5 amper kita gas pengisian itu kira-kira 5 amper ini bensin isi lagi tunggu sebentar ya kita tanky udah dipasang jadi bensinnya gak bakal habis lagi kita ukur kita starter dulu nah ini jadi regulator udah terpasang kabel kuningnya kan tadi kan udah kiprok warna kuning, merahnya kaki positif, hitamnya kaki negatif kita akan ukur pakai nama pakai yang alat yang namanya amper tank kita nolkan dulu nah kita ukur disini nah ini kondisi langsam pengisian dari alat ini ke akhir charge-nya 3,5 amper rata-rata kira-kira 3,5 amper tapi ini bisa menyentuh 4 amper bisa 2 amper ini kondisi langsam RPM seribu RPM seribu oke kita akan kita coba ini 3 amper ya jadi alat saya ini bisa ngecas sampai maksimal 5 amper kita lihat kan dari alat ukur tuh 4 atau 5 nah voltasi nah ini voltasinya kira-kira 16 volt kita kebet 11,8 kira-kira maksimal nah ini waktu kosong beban yang kosong dalam arti hid yang nyala hid yang kita nyalakan nah itu sinarnya mulai kelihatan hidup hid yang on hid yang on kondisian arus ke ati tetap voltmeter waktu dibebankan 13 nah kalau ini off kita off ID kita off nah dia naik first ini ID off nah jadi ID kita on-kan 13,5 amper jadi kalau ini diukur secara tegangan aki tapi kalau ini diukur secara amper jadi pemisian ke aki tetap ada 4,3,4 ya nah ini kita matikan kalau mesinnya mati kan tidak ada utar mesin ini berarti kan pengisiannya harusnya 0 nah ini nah 0 pengisian jadi kita starter lagi ulang mesin jalan ya pengisian ada lagi jadi ini merupakan bukti bukannya bong-bong atau dimanipulasi kita bikin video nah itu ada jadi ini kondisi langsung atau kondisi jalan dikebel nah kalau ini untuk mengukur beban kalau beban kita pindahkan kabelnya nah ini kondisi ID oh ID kita nyalakan nah dia makan seterung starter kira-kira 4, nah ini untuk beban ID ID kita matikan 0 ID kita nyalakan nah jadi ID ini makan seterung sekitar 3,6 amper 3,5 amper jadi gak ada masalah nah sekarang kita ukur pengisian pengisian 4 amper 3 amper jadi saya imbang nih pengeluarannya saya IDnya makannya 3 amper pengisian kita juga diantara 3 sampai 4 belum lagi ditambah lampu speedometer lampu belakang lampu rem klakson untuk seterung untuk CDI seterung untuk yang lain-lainnya jadi saya kira impas nih jalan pengkor sepertinya sih sudah tidak ada kalau menurut analisa ini ya jadi ini voltasi ID off ID on nah ini ID on dia drop sedangannya nah ini bapak isian pertinus jadi ini kita bikin video ini untuk pembuktian pembuktian bahwa bahwa regulator ini bekerja regulator ini bekerja ini buatan kita dan ini panas kalau bisa memang ditaruh di tempat yang agak terbuka kenapa kiprok dibikin ada sirip-siripnya ya itu untuk buang panas heat sink nah kalau bisa ini ditaruh di tempat terbuka ini panas supaya dia bisa maksimal bekerja jadi pasangnya gampang merah kaki positif hitam kaki negatif kuning ke jalur 10 untuk lampu atau kalau takut salah diukur pakai voltmeter mana yang besar